Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fit Project Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Lanjut ke pembahasan di kesempatan kali ini Sekarang saya akan memberikan step kembali Lanjutan dari video sebelumnya Jadi sebelumnya saya sudah melakukan pembayaran pertama kali Di aplikasi Gerdito untuk cicilan pertama Nah disini kalian bisa melihat untuk tunai pinjaman yang sudah saya review Ini totalnya Rp600.000 Dan ini memiliki 4 kali cicilan pembayaran di aplikasi Gerdito Jadi sebelumnya saya sudah membayar sebelum di tanggal 25 April Kemudian jatuh tempo selanjutnya pada tanggal 2 Mei Dan selanjutnya pada tanggal 9 Mei dan 16 Mei Nah jadi untuk di tanggal 25 bulan April kemarin Saya sudah membayarnya tepat dengan nominal Rp184.000 Dan sekarang di jatuh tempo tanggal 25 saya mendapatkan notifikasi kembali Untuk segera melakukan pembayaran Nah ini di bagian pembayaran teman-teman Di bawah menu bagian pembayaran Disini kita melihat untuk jumlah tagihan kali ini Rp184.000 Nah jika teman-teman ingin membayarnya Disini saya akan mereview kembali untuk step melakukan pembayaran di aplikasi Gerdito Dan perhatikan buat teman-teman yang sebelumnya menerima pinjaman dari aplikasi ini Melalui misalnya menggunakan rekening BRI ya Disarankan kembali untuk melakukan pembayaran menggunakan rekening BRI juga Supaya untuk atas nama dan rekening sesuai dari pinjaman ini sudah terdaftar atau sesuai teman-teman ya Nah disini berhubung saya menggunakan rekening dari mandiri Saya akan bayarnya juga menggunakan rekening mandiri ya Disini totalnya Rp184.000 Klik saja ke bayar segera disini teman-teman ya Klik saja Kemudian di bawah ini ada pembayaran segera Kita klik kembali di menu bayar segera Nah disini ada banyak sekali halaman detail dari pembayaran virtual akun yang bisa kita gunakan Seperti menggunakan Alphamidi Group ya Disini ada juga bank permata, bank mandiri, kemudian bank beja Nah jika teman-teman menggunakan bank BRI silahkan bisa disesuai juga disini Nah berhubung saya ingin menggunakan pembayaran Menggunakan bank mandiri seperti rekening bank yang saya terima Saat melakukan penerikan uang dari aplikasi kredito ini Silahkan tinggal klik saja menunya seperti ini teman-teman ya Pilih ke rekening banknya, bank mandiri Kemudian kita klik selanjutnya di bawah Oke disini kita melihat untuk nomor virtual akun yang tersedia di paling atas ya Dengan jumlah tagihan total Rp184.000 Waktu tersisa masih 10 jam kemudian teman-teman ya Dan disini untuk halaman detailnya kita klik lebih banyak di bawah Oke kita akan dialihkan ke halaman seperti ini Retail transaksi pemesanan, pembayaran via bank mandiri Untuk nomor virtual akun Mersan Kredito Kemudian total pembayarannya Rp184.000 Nah di bawah ada cara pembayarannya Menggunakan pembayaran ATM mandiri Kemudian perbayaran melalui internet banking Pembayaran melalui ATM prima dan pembayaran melalui ATM bersama Dan pembayaran melalui mandiri online Jadi seperti ini saya akan contohkan secara langsung teman ya Saya akan menggunakan rekening mbanking Menggunakan mbanking mandiri online Silahkan teman-teman bisa buka terlebih dahulu aplikasi mbankingnya Jika teman-teman menggunakan mbanking Namun jika teman-teman menggunakan ATM transfer Kalian juga bisa gunakan pembayaran melalui ATM prima atau ATM bersama disini Nah jadi disini kita perlu memasukkan kode bank mandiri Atau virtual akun ke rekening bank lain ya Jadi ini pilih ke menu rekening bank lain Kemudian masukkan kode rekening bank mandiri Dibuti dengan nomor virtual mandiri Jadi ini menunya metode seperti transfer Seperti biasa ya Nah disini saya akan menggunakan mandiri online saja Oke seperti ini teman-teman ya Ya mandiri online di bawah ini ada username Kemudian multi payment untuk menyedia jasanya adalah fast buy Artinya dia memiliki nama perusahaan fast buy ya Disini kita cek terlebih dahulu menggunakan ATM Nah jadi jika kita melihat di menu metode pembayaran ATM mandiri Mereka menggunakan kode perusahaan 88308 ya Ini adalah kode perusahaan dengan atas nama perusahaan fast buy Untuk metode pembayaran online di aplikasi kredito ini Nah disini saya akan langsung login ke aplikasi mandiri online Terlebih dahulu Oke kita login seperti ini teman-teman ya Ya disini saya akan langsung melakukan pembayaran Dengan menu multi payment Jadi disini untuk pilihannya Pilih ke menu bayar Ya disini teman-teman bisa melihat menu bayar Kita klik saja Kemudian buat pembayaran baru ya Kita buat pembayaran baru Dan pilih ke multi payment Ya seperti ini Kemudian masukkan kode perusahaannya 88308 Ya pilih institusinya Kita input 88308 Untuk atas namanya fast buy teman-teman ya Disini tidak ada atas nama Namun di bawah disini kita bisa melihat Ya fast buy artinya ini adalah Jasa atau penyedia jasa yang sesuai Selanjutnya klik pilih saja seperti ini fast buy Selanjutnya pilih dan masukkan nomor virtual akunnya Ini nomor virtual akunnya Disesuaikan saja teman-teman ya Oke disini saya akan langsung meng-inputnya terlebih dahulu Nah ini sebenarnya sudah ada kredito ya Kita cocokkan kembali 88308 Kemudian 32397527 Nah jadi digit dari belakangnya ini berbeda teman-teman ya Karena untuk digit dari rekening pembayar ini Setiap pembayar ini itu berbeda-beda Jadi diharapkan buat teman-teman Diperhatikan sekali untuk cara pembayarannya Karena untuk metode dari digit rekeningnya berbeda-beda Untuk jumlah digit 6 dari belakangnya ya Kita input ulang saja seperti ini 88308 Oke jangan lupa cocokkan kembali teman-teman ya Sampai memang virtual akunnya sudah benar-benar Terinput dengan benar Sesuai dalam aplikasi kreditonya Ya 88308 3239 3239 74499 88 Oke ini sudah benar Selanjutnya teman-teman tinggal klik saja Tambahkan sebagai nomor baru di bawah Nah disini nama pembayaran ya Silahkan teman-teman bisa input saja nama pembayarannya Kredito Seperti ini Ya sebenarnya ini tidak perlu disi tidak apa-apa teman-teman ya Karena buat Supaya dapat diingatkan saja Untuk berjaga-jaga Supaya jika nanti ada kesalahan dari sistem aplikasinya Teman-teman bisa melakukan branding melalui alamat email Ataupun menggunakan telpon via online ya Nah selanjutnya kita klik konfirmasi kembali Di pojok kanan bawah seperti ini Ya kemudian masukkan nominalnya teman-teman ya Disini 184 ribu Ya kemudian kita masukkan deskripsi-nya Terserah ya kalian bisa di deskripsi siapa saja Atau menggunakan nama kredito Kemudian dilanjutkan nama kalian Dan setelahnya disini klik lanjut saja di bawah Oke disini kita diklikkan ke konfirmasi pembayaran Selanjutnya klik konfirmasi di bawah Ya oke disini transaksi sudah berhasil Selanjutnya teman-teman tinggal refresh saja aplikasi kreditonya Seperti ini teman-teman ya Nah jadi disini sudah langsung terganti menjadi Saat ini tidak ada tagihan untuk pembayaran Artinya disini kita sudah berhasil melakukan pembayaran di bulan sekarang Dan silakan tonton bisa tunggu kembali hingga pembayaran di bulan berikutnya Yaitu di tanggal 9 bulan 5 teman-teman ya ini caru temponya Beberapa hari kembali atau seminggu yang akan datang Dan mungkin kurang lebihnya hanya seberu saja untuk video kali ini Jika tonton masih ada pertanyaan seputar tentang aplikasi kredito Dan beberapa kesalahan atau sulitan yang memang tonton alami Jangan cuman silakan sertakan saja di bawah kolom komentar Dan mungkin kurang lebihnya hanya seberu saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye